Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Paulus Immanuel Paulus Immanuel Subandi Dari Jakarta Saya sudah kakak pilek ya Agak bideg-bideg Paulus Immanuel Subandi Paulus saja lah ya Itu nanya begini Ini pertanyaannya memang real ya Mengapa Kristen itu Dia sebut ya Kok murtad melulu Pak Pendeta Saya menyebutnya begini Mengapa Kristen sebelah Kok murtad melulu Kalau gak pendetanya ya jemaatnya Pak Paulus nyebutnya Kristen itulah ya Ya Sebenarnya Anda tahu toh Sumber murtad itu siapa Ya Anda sudah tahu kan Yang di grup-grup WA Sering dapat tulis ini Ini Pendeta ini ABCDFGH Artis ini murtad Coba anda laca Itu semua dari Kristen mana Kristen sebelah pasti Kristen yang tidak Mengimani Allah itu Esa Ya Kami Mengimani Allah itu Esa Yaitu Yesus Kristus Ya Terus Pak Paulus ini nanya Pak Pendeta Kenapa itu sebelah Kristen sebelah ini kok Murtad melulu Ya Ya Pendetanya Ya Jemaatnya Ya Biasanya tanda-tanda murtad itu Sudah di Diawali dengan Cerai Sudara ya Pertama udah cerai dulu Kristen kan gak boleh cerai Tapi ini boleh cerai Ya Ya Cerai dulu Ya Atau Ditandai dengan Pacarnya Beda keyakinan Padahal sudah jelas Alkitab mengatakan Tidak boleh Dengan beda keyakinan Tapi ya Namanya Begitulah Nerempet Nerempet Bahaya Akhirnya apa Akhirnya murtad Sudara-sudara Kalau dibahas Ini ya Ini Mendasar sekali ya Kenapa Kristen Sebelah Murtad melulu Karena ini fakta Sudara Ya Fakta Ya pendetanya Ya jemaatnya Murtad Baik Sudara-sudara ya Kita harus berdasar Alkitab ya Mengapa Kristen sebelah Murtad melulu Ya Tentu dengan ikutannya Murtad iya Cerai iya Ya Habis cerai Kawin lagi Ya begitu-begitulah ya Sejenisnya ya Penyebab pertama Ya Karena memang Tidak Terdaftar di dalam Kitab kehidupan Jadi ya Bukan orang Kristen Orang Kristen kan harus Tercatat di dalam Kitab kehidupan Ya Di dalam Wahyu Wahyu 21 ya Kalau kita lihat di dalam Wahyu Wahyu 21 ya Hanya mereka yang namanya Tertulis di dalam Kitab kehidupan milik anak domba Ya Terus Misalnya lagi Dalam perumpamaan ya Bukan perumpamaan Yesus mengutus 70 murid tuh Ya Di dalam luka 10 Ayat 2 Tuayan memang banyak Tetapi pekerja sedikit Lalu Yesus mengutus Di ayat 3 Pergilah Aku mengutus kamu Seperti domba Di tengah serigala Lalu luka 10 Ayat 17 Ketujuh puluh murid itu Kembali Setan-setan takluk Kepada kami Demi namamu Yesus Yesus bilang apa Di ayat 20 Jangan bersuka cita Karena roh-roh itu Takluk kepadamu Tetapi bersuka cita lah Karena namamu ada Terdaftar di surga Ya Begitu pentingnya Ya Diawali dengan apa sih Didaawali dengan Baptisan Baptisan yang benar Itulah awal Mula Namamu Tercatat di surga Iman kita Mengalahkan dunia Satu Yohanes Lima Ayat 4 Iman itu Yang mengalahkan dunia Jadi Imanmu itu Ya Dimulai dari Baptisan Nah sekarang Anda Satu Baptisan ya Anda cek Yang Kristen Sebelah Baptisannya Gimana Alkitab Dia enggak Enggak Pak Nah kalau enggak Alkitab Dia kan enggak Tercatat di dalam Buku kehidupan Betul Makanya Murtad melulu Ya Karena memang Tidak kuat Baptisannya enggak kuat Ya Tidak tercantum Di dalam Kitab Kehidupan Tidak tertulis Di dalam Kitab Kehidupan Untuk apa Ya Anda bukan orang Kristen loh Jangan dikira Kristen loh Ya Kalau baptisanmu salah Anda bukan orang Kristen Tapi ya itu Sok ngaku Kristen Makanya Gampang Murtad Awal mulanya Baptisanmu salah Baptisan yang benar adalah Selam Telentang Dalam Nama Yesus Itu Namamu Tertulis Di dalam Kitab Kehidupan Lalu kedua Ya Kisah Kisah 4 Ayat 12 Keselamatan Keselamatan itu Hanya Di dalam Nama Yesus Lah kamu Kristen sebelah Salah Yang disembah Bukan Yesus Gimana mau Selamat Makanya Murtad Itu alasan kedua Alasan pertama Baptisannya salah Alasan kedua Yang disembah Bukan Yesus Ya Kisah 4 Ayat 12 Keselamatan itu Hanya dalam Nama Yesus Di seluruh kolong Langit ini Tidak ada Orang itu Bisa selamat Selain Di dalam Nama Yesus Itu ayat Alkitab Lah kok Kamu Nyembahnya Bukan Yesus Tapi Bapak Kamu Bukan Kristen Kamu Fadrian Penyembah Bapak Lah penyembah Bapak kok Ngarep Masuk Surga Selamat Ya Enggak dong Ya Selamat itu Di dalam Nama Yesus Itu Dijamin Selamat Makanya Karena kamu Tidak menyembah Yesus Keimananmu Gampang Goyah Nanti sedikit Ini Alah sama aja Gak usah Nyembah Yesus Nyembah Alah yang lain Juga sama Ya Akhirnya apa Murtad deh Ya Ya Jadi Itu alasan Utamanya ya Ya Alasan Lainnya sih Terutama Memang Ya Ada Banyak lah Yang kecil-kecil Ya Saya gak usah Sebutin lah Ya Ya Adat Ya Boleh dibilang Beginilah Kristen Sebelah Itu Gak ada Bedanya Dengan Yang Tidak Kenal Alah Dengan Orang-orang Yang Bukan Kristen Gak ada Bedanya Coba anda Lihat Ngerokok Sama Ngerumpinya Sama Kata-kata Kotornya Juga Sama Orang-orang Kristen Sebelah Umpatan Cacimaki Sudah Biasa Ya Seperti Orang Tidak Mengenal Allah Ya Ini Saya Yang Kalah Hari Hari ini Saya Memblok Lima Lima Nomor HP Kemarin Enam Eh Tujuh Kemarin Nambah Satu Sore Sore Ya Karena Apa? Karena Ya Begitu Ya Tidak Kuat Tidak Kuat Terus Tidak Bisa Paham Alkitab Ya Jadi Itu Alasan Utamanya Baptisnya Salah Terus Yang Disembah Salah Dua Alasan Utama Itu Makanya Murtad Ya Kristen Alah Esa Yang Mengimani Alah Itu Yesus Kristus Tidak Akan Ada Yang Murtad Yang Disembah Bener Alah Kok Yesus Kok Kami Tidak Menyembah Bapak Penyembah Bapak Disebut Fadrian Penyembah Yesus Kristus Disebut Kristian Atau Kristen Lah Kamu Nyembah Bapak Kok Pengen Disebut Kristen Ya Salah Nyembah Bapak Kok Pengen Masuk Surga Ya Salah Alamat Ya Kisah Dua Kisah Empat Ayat Dua Belas Sudah Jelas Di Bawah Kolong Langit Ini Tidak Ada Nama Lain Yang Kamu Itu Bisa Diselamatkan Selain Nama Yesus Lah Kok Kamu Nyembah Bapak Si Bapak Yang Tidak Kuat Dasar Yang Tidak Kuat Dari Sejak Baptisan Sudah Tidak Kuat Ya Makanya Murta Terus Ya Rentetannya Banyak Diawali Dengan Nikah Beda Keyakinan Atau Diawali Dengan Cerai Dulu Nanti Lama Lama Gak Murta Tujung Ujung Terus Gimana Sikap Tidak Apa Ya Bagi Kita Tidak Ada Bedanya Kok Mereka Murta Kristian Sebelah Ini Murta Kodowahe Ya Anda Pikir Anda Masuk Surga Gitu Tidak Sudara Ya Ini Kebenaran Alkitab Loh Ya Silahkan Diuji Jangan Like And Dislike Jangan Aku Gak Suka Sama Pendetanya Jangan Begitu Ujilah Kitabnya Yang Menyembah Bapak Itu Tidak Tidak Akan Tidak Akan Selamat Masuk Surga Tidak Jangan Anda Berpikir Begitu Ya Mana Ayat Alkitab Tunjukkan Bahwa Yang Menyembah Bapak Tidak Ada Ya Keselamatan Itu Di dalam Bapak Di dalam Yesus Di dalam Yesus Nyembah Itu Bapak Yesus Yesus Bapak Itu kan Kiasannya Yesus Ya Oke Pak Paulus Sudah Jawab Mengapa Kristen Sebelah Murtad Melulu Alasan Utamanya Dua Baptis Nya Salah Kedua Yang Disembah Salah Lawang Bukan Nyembah Yesus Ya Murtad Baptis Tidak Dalam Nama Yesus Ya Murtad Ya Potensial Murtad Dan Ini Fakta Kristen Kristen Yang Mengimani Alah Tidak Tidak Murtad Tidak Cerai Baptis Hanya Bener Ya Itu Urusan Dunia Nanti Urusan Di Alam Dunia Yang Akan Datang Ya Yang Tidak Menyembah Yesus Tidak Selamat Masuk Surga Ya Sedengah Nah kok Ayat Alkitab Semua Jadi Jangan Sampai Busar Kita Ya Kok Mereka Pada Murtad Lawong Dia Juga Tidak Nyembah Yesus Biar In Aja Dia Juga Bukan Orang Kristen Siapa Bilang Orang Kristen Para Penyembah Bapak Itu Bukan Orang Kristen Itu Fadrian Kalau Anda Mau Disebut Kristen Sembahlah Kristus Sembahlah Yesus Segala Puji Hormat Syukur Kami Dekan Kepadamu Yesus Allah Yang Benar Pak Paulo Saya Sudah Ayat Alkitab Ya Kita Nggak Usah Ikut Sedih Orang Orang Begitu Murtad Biarin Aja Murtad Atau Tidak Murtad Podoh Enggak Ada Bedanya Kok Ya Dia Juga Bukan Orang Kristen Pak Kalau Orang Kristen Pasti Nyembah Kristus Nyembah Yesus Kalau Menolak Nyembah Yesus Sebagai Allah Ya Bukan Orang Kristen Tidak Bisa Selamat Pak Penyembah Bapak Disebut Orang Kristen Apa Fadrian Kalau Mau disebut Kristen Sembahlah Yesus Titik Nggak Usah Pakai Muter Muter Segala Pujur Mat Syukur Kamin Akan Kepadamu Yesus Allah Yang Benar Allah Segala Masa Sebelum Segala Abad Sekarang Sampai Selama Lamanya Tetap Bersama Saya Pendeta Henry Tandianta BPS Haleluya Amin